Kami ingin semua di dalam modulasi kemarin yang ikut dilecehkan oleh perusahaan SKJ, kepala-kepala dinas yang ikut bertentangkan di dalamnya, kami ingin minta hadir di sini berjuang bersama kami. Karena kami di sini untuk membela maruahnya Bupati Braw yang dilecehkan oleh perusahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua perusahaan pakai aturannya sendiri tidak patut terhadap aturan pemerintah. Kalau ini dibiarkan, banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kedubatan Braw, ikut dilecehkan nanti, apa jadinya? Banyak perusahaan yang ikut-ikutan, banyak perusahaan sekarang seperti contoh PT BIP, dia sudah ikut PT BIP yang ada di segera, dia sudah ikut-ikutan gaya PT SKJ, sudah ikut-ikutan, ada yang di luarkan oleh perusahaan tidak dijalankan sama dia, dia berterima kasih telah bersulat. Bagaimana nanti ke depannya? Kami berjanji! Kami akan turun terus, kami akan teriak terus kalau seperti itu. Sama-sama repot, kami tidak peduli. Kami ingin semua di dalam modulensi kemarin yang ikut dilecehkan oleh perusahaan SKJ, kepala-kepala dinas yang ikut bertentangan di dalamnya, kami ingin minta hadir di sini berjuang bersama kami. Karena kami di sini untuk membela maruahnya Bupati Braw, yang dilecehkan oleh perusahaan. Kami melihat dan menyaksikan sendiri, bahkan di hadapan kami, Bupati Braw, mengatakan pihak perusahaan, dan menyampaikan bagaimana ini luarksi, kenapa tidak dijalankan, apa jawaban dari perusahaan. Wah itu bukan, ini katanya bukan produk buku, tapi kita tahu sama-sama di sini, bahwa ini kebijakan dari seorang Bupati, pemimpin nomor satu di daerah Kabupaten Braw. Tidak dihargai dengan perusahaan, berarti ya. Di sini kita juga meminta kepada Bupati Braw, melihat, kinerja yang ada di Senang Kertas Kabupaten Braw. Ya teman-teman, seperti yang sama-sama kita ketahui, kasus sampai setahun, betul gak? Kalau kita dan ajukan, laporan, takut. Tapi kalau perusahaan yang mengandungkan, bukakan, cepat dipanggil, betul gak? Betul. Kita minta juga DPRD untuk giat mengawasi. Jangan dibiarkan begitu saja, laporannya beres-beres-beres. Tapi kasus di mejanya itu menumpuk. Banyak kasus kita yang terlantar di sana. Itu yang menyebabkan kita semua sampai hadir, di ruang seperti ini. Hari ini kita dipertongkongkan agogansi dari para perusahaan. Eksekutif dan legislatif kita dipermalukan oleh perusahaan. Pimpinan kami dilecehkan. Eksekutif kami dilecehkan. DPR dilecehkan. Dipanggil berapa kali Direktur yang datang kuasa hukum. Ada urusan apa kuasa hukum datang? Bukan urusannya dia. Kita bukan berhukum kok, bukan di pengadilan. Nanti kalau di PHI, silakan datang kuasa hukum untuk melakukan pembelaan. Dan ini jadi residen buruk untuk Kabupaten Beraw kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah SKJ ini. Kami kemarin diberikan janji oleh Ibu Bupati bahwa akan menurunkan porto pindah untuk melakukan sidak kepada PT SKJ. Dan hari ini kami menuntut itu untuk dilakukan. Agar daerah tahu bahwa SKJ ini malam betul-betul bermasalah. Jadi kami minta juga kepada pemerintah daerah khususnya melalui Ginas Tenaga Kerja memberikan ketegasan yang setegas-tegasnya kepada pihak SKJ untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Memberikan harapan kepada teman-teman yang 23 orang yang sudah diberhentikan secara tidak manusiawi dan tidak memanusiakan. Kami melihat sendiri barang dilengpar begitu saja di bawah sawit. Ada anak kecil di bawah usia. Tidak malu kah kita melihat itu? Tidak miris kah kita? Kalau pemerintah daerah diam sekarang dengan keadaan ini luar biasa. Pasti ini akan diikuti oleh seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Berau. Kita tidak mau mengganggu investasi. Kita ingin ada hubungan baik antara buruh dan pengusaha supaya ekonomi juga bisa terbantu di Kabupaten Berau khususnya. Jadi sekali lagi saya salah satu aktivis buruh meminta kepada pihak pemerintah yang hadir hari ini terutama Bapak Wakil Bupati yang ada untuk bisa menegaskan bahwa kita tidak mau dipombang-ambingkan terus permasalahan ini berlarut-larut. Pekerjakan mereka kembali selesai masalah. Walaupun itu dengan catatan-catatan dan kesepakatan-kesepakatan hilangkan saja. Yang penting mereka bekerja. Ya kami minta dengan hati nurani bahwa kita punya sedikit kebijakan yang bisa kita dorong untuk membatasi mereka melakukan kegiatan apabila ini belum terselesaikan. Ibu Bupati sangat yakin. Saya sendiri yakin dengan apa yang disampaikan itu. Tapi padahal padahal saat ini kita melihat kondisinya tidak berubah kawan-kawan masih di atas ini dengan tuntutan yang sama artinya di sini ada sesuatu yang tidak terpuluh di tempat ini. Nah tentu melihat kondisi ini keindahan yang hari ini insya Allah akan segera berperanti pihak perusahaan dalamnya SKJ untuk melaksanakan hasil pertemuan kalau tidak salah para tanggal dua parat yang lalu yang dituangkan dalam sebuah bentuk noturansi rapat. Walaupun itu tidak rapat dalam bentuk resmi tapi itu tidak membuatkan semua bergadar yang ditambah-tambah oleh semua pihak yang hadir pada waktu itu sama saya. Saya juga baru tahu kondisi seperti ini ingat-ingatnya izinkan ke misalnya ini kabar kita terbunuh ya pagus pihak SKJ untuk mentaati inkulensi kita sepakati dan tetapi bersama kita lihat resmi mereka dalam berkat mudah-mudahan segeranya sambil kita berusaha pagus imiterni bonkoy yang punya yang punya bonkoy orang bro mungkin ada tetua-tua yang bisa langsung kontak ke orang ini jangan melewati kuasa hukum karena langsung hukum ini putar-putar terus tidak ada yang selesai-selesainya tapi kalau semungkinan kita bisa kontak langsung sepemilik sebagai sesama orang-orang itu mungkin bisa ada jalan ada solusi yang bisa lebih semut lebih lembut jalan kalau orang-orang pemiliknya tapi kita berharap si kuasa hukum ini apapun alimpinya kita sudah tahu mungkin dia anggap itu tidak berkekuatan hukum dan lain sebagainya pertemuan kemarin silahkan tapi kan kita mengedepankan perusahaan kita menempatkan hal-hal yang sempatnya ada karipan disini bukan perkuatan bukan renang-renangnya itu yang kami inginkan dari Benda Bupati akan membuat surat penegasan terhadap butir-butir yang disepakati dalam nopi lanjir rapat beberapa waktu yang lalu salah satunya ada komitmen BDSKJ untuk memperkenjakan kembali nanti kan dia perlu juga sama Benda artinya kalau dia mau bekerja sama baik dengan Benda mencersaikan persoalan di daerah tentu urusan-urusan yang ke depan juga kita akan paham seperti ini nanti kami juga akan panggilkan di skor kebunan gimana sih peluangnya kita memberikan sanksi ini ijin-ijin mereka itu saya sampaikan tadi bahwa peringkirnya sebalik ke pusat jadi yang sekarang ini yang kita mau itu pelaksanannya jadi jangan sampai lagi ya di luar kembali surat penegasan tapi pelaksanannya pembeng kalau kita berbicara mampu surat penegasan lagi menurut saya tak usah lebih bagus pelaksanahan daripada surat penegasan pelaksanaan yang kemarin-kemarin ini ditelaksanakan yang menatang kita ini sama-sama ini sudah sudah cukup untuk saya jadi tinggal pelaksanaannya itu bagus saya maka kita buang kertas tanah-tanah lagi bersama tapi poin pelaksanaannya dari tawar dari yang pendekasan dari PJ cukup jelas ditelak lagi ini tidak pernah sama ini menurut saya salah dari saya selamat menikmati